Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana kiat-kiat atau cara untuk mentasarufkan harta yang bercampur dengan harta yang haram atau harta yang disebut dengan harta syubat atau bahkan bagaimana kita ini semisal mempunyai harta yang haram apakah boleh kita belanjakan ataukah bagaimana pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang bagaimana pendapat ulama menyikapi hal tersebut Imam Ghazali, Abi Hamid Al Ghazali At-Tuzi dalam kitabnya Ikhya'un Al-Muddin just 2 halaman 93 menjelaskan bahwa apabila seseorang itu mempunyai harta yang bercampur antara harta yang haram dengan harta yang halal atau dia sudah jelas-jelas tahu bahwa harta itu adalah harta yang haram akan tetapi tidak tahu kadarnya berapa tapi di satu sisi lain dia juga punya harta yang jelas-jelas halal mungkin bisa kita analogikan ketika orang itu dia berprofesi sebagai rentenir dan di satu sisi dia ini menjadi karyawan di sebuah toko dari hasil keringatnya dia menjadi karyawan di toko jelas ini adalah rezeki yang halal uang yang halal diterima uang yang halal untuk ditasarukan tapi kalau uang yang dihasilkan dari hasil rentenir membungakan dari utang piutang yang itu masuk dalam kategori riba jelas ini adalah sesuatu yang haram termasuk juga mohon maaf mereka yang masih saudara kita ya orang-orang Islam yang masih bergenut di dunia rentenir atau di dunia perbankan yang masih berkutat dengan masalah riba dan dunia Imam Ghazali secara arif dan bijaksana beliau menyatakan bahwa la yahrumu tanawulu syai'in mimma yahtalitu al haram wal halal jadi tidaklah dilarang kita mentasarufkan harta kita yang tercampur antara yang halal dan antara yang halal tapi ada konyitnya apa itu konyitnya selama harta tersebut ini tercampur dan tidak bisa dibedakan mana yang halal dan mana yang haram karena kalau kita bisa membedakan yang halal dan yang haram jelas hukumnya adalah yang halal itu boleh kita tasarufkan dan yang haram itu tidak boleh kita tasarufkan oleh sebab itu ketika kita menerima dari seseorang misalkan di dalam Islam yang wajib kita ketahui itu bukan uang ini berasal dari mana tapi adalah cara memperoleh uang tersebut kepada kita itulah yang harus di perjelas jadi misalkan kalau kita dikasih orang itu kita tidak diminta menurut Islam tidak diminta untuk bertanya mohon maaf uang ini apakah uang yang halal atau uang yang haram uang ini berasal dari mana itu kita tidak diperintah kita hanya ketika menerima maka kita khusludan bahwa uang itu adalah uang yang halal bagaimana kalau itu ternyata uang yang haram kita sebagai orang yang diberi karena tidak tahu dan kita tidak diperintah untuk meneliti maka dianggap itu halal bagi kita tetapi haram bagi yang memberikan tadi kemudian kalau semisal kita sudah mendapatkan uang yang jelas-jelas uang itu adalah dari uang haram misalkan contoh adalah uang yang dihasilkan dari berjudi dia habis main togel terus kemudian menang ini uangnya bagaimana? ini jelas-jelas haram apakah ini kalau uang yang haram ini kita bakar gitu atau bagaimana? beliau Imam Ghazali menjelaskan menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmuk Juz 9 halaman 428 sampai 429 Imam Ghazali menyatakan bahwa la yajuzul intifak bilfawait al-ribawiyah wa innama sabilun sabilun mal al-kharam as-sodaqah alal fuqarah wal masakin jadi cara cara untuk mentasarufkan harta yang itu berasal dari harta yang haram atau harta yang tidak diketahui dari mana berasalnya dan itu dicurigai itu adalah harta haram itu adalah ditasarufkan kepada orang-orang fakir miskin termasuk juga lima sholihil muslimin untuk kemasalahan orang islam beliau mencontohkan sebagaimana uang itu digunakan untuk pembangunan jalan raya digunakan untuk pembangunan pelebaran area parkir masjid misalkan atau kita tasarufkan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan lebih lanjut Imam Ghazali yang sebenarnya dikutip oleh Imam Menawawi dalam kitabnya Al-Majmuk menjelaskan bahwa ketika uang yang haram jelas-jelas haram katakanlah ini hasil berjudi tadi itu diberikan kepada si fakir atau si miskin haram bagi yang memberi tetapi halal halal bagi yang menerima kenapa karena yang menerima ini adalah orang yang fakir miskin dia adalah orang yang membutuhkan sedangkan yang memberi dia ini dinyatakan mendapatkan dosa atau haram karena dia mendapatkan harta itu dengan cara yang diharamkan yaitu dengan berjudi tadi sebagaimana selain berjudi yang marah itu adalah uang hasil korupsi uang hasil korupsi itu juga jelas haramnya jadi kalau digunakan untuk memperkaya diri sendiri digunakan untuk berfoya-foya digunakan untuk membiayai keluarganya maka itu termasuk tindakan yang haram bagi yang melakukan dan haram juga bagi yang menerimanya karena baik yang menerima maupun yang memberi itu tidak dalam keadaan fakir atau miskin berbeda kalau misalkan uang hasil rampasan itu atau uang uang hasil sita dari korupsi misalkan begitu ini oleh negara diberikan kepada fakir miskin maka itu diperbolehkan ini adalah salah satu cara bagaimana agar uang itu bisa menjadi halal ketika sudah jelas-jelas tahu itu adalah uang yang haram biasanya ini sangat banyak kalau kita menjumpai saat-saat ketika menjelang pilkada atau kita bermuamalah dengan orang-orang seperti rentenir itu kita tidak tahu uang ini adalah uang halal atau uang haram uang hasil judi atau uang hasil korupsi atau uang dari hasil riba kalau memang seperti itu sebaiknya jangan kita belanjakan untuk diri kita sendiri jangan kita belanjakan untuk keluarga kita tapi kita sedekahkan kepada orang fakir miskin atau kita belanjakan untuk kemaslahatan orang-orang muslim miscaya uang itu tidak akan sia-sia inilah torikohnya atau cara bagaimana kita ini agar bisa selamat dari harta yang jelas-jelas haram dan harta itu tidak sia-sia sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Guzali dikutip oleh An-Nawawi kemudian Imam Guzali ini ternyata beliau juga mengutip dari pendapatnya Muawiyah bin Nabi Sofyan dan juga dari Ahmad bin Hambal tentang masalah bagaimana mentasarufkan orang harta yang haram ini demikian yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya semoga apa yang kita raih dari rezeki yang benar-benar itu adalah halal kalaupun kita mendapatkan itu yang haram maka kita kita alokasikan harta itu untuk kemasalahan orang muslim atau kita sedekahkan kepada fakir muslim terima kasih sampai berjumpa kembali insyaallah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ihdina suratul mustaqim walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati